Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali Di depan Gali ada 1 unit XL7 tipe Jetta teman-teman Nah bagi teman-teman yang mau kita review XL7 Jetta yang satu ini Teman-teman wajib nonton videonya sampai habis Kita bakal ngebahas untuk eksterior, interior Dan juga terakhir kita bakal ngebahas harga dan juga promo untuk XL7 Jetta yang satu ini Kebetulan di depan Gali ada 1 unit XL7 Jetta Warnanya itu warna abu-abu ya ataupun grey teman-teman Yuk kita mulai dari tampilan eksteriornya dulu nih teman-teman Kita bakal review Untuk eksteriornya sendiri teman-teman bisa lihat Ini ada perbedaan di bagian grillnya teman-teman Untuk grillnya sendiri yang tipe Jetta ini tuh ada list warna krum seperti XL7 yang Nik 2021 ya Ataupun XL7 yang non-hybrid teman-teman Disini untuk lampunya apakah berbeda Teman-teman bisa lihat secara detail Untuk lampunya sendiri itu tuh sama persis dengan XL7 Delta dan juga Alphal Udah dilengkapin LED juga disini dan juga udah ada tambahan sennya di sebelah sini Dan untuk lampu kabutnya udah tertera walaupun ini tipe Jetta Dan disini juga untuk garnishnya itu tuh tidak lupa teman-teman Disini ada over fender juga itu tuh terpasang walaupun tipe Jetta teman-teman Disini untuk mesinnya sendiri boleh jelasin Mesinnya pakai mesin 1500 cc dengan kode mesin K15B Jadi ini sama persis dengan mobil R3 lama ataupun XL7 yang keluaran pertama teman-teman Disini teman-teman bisa lihat under spoilernya itu tuh sama persis dengan XL7 yang lama ya teman-teman Jadi nggak ada rombakan sama sekali di XL7 yang lama Ini opsi warnanya juga teman-teman bisa pilih hanya yang one tone saja Jadi untuk Jetta itu tuh tidak tersedia yang two tone color Jadi hanya one tone saja teman-teman Untuk bannya sendiri ini udah two tone color dengan ukuran bannya 195 per 60 ringnya sendiri Udah pakai ring 16 ya teman-teman Jadi sama dengan beta dan juga alpha Disini teman-teman juga sistem pengereman depannya itu tuh udah cakram Jadi aman banget ya teman-teman Disini untuk garnishnya sendiri Garnish di bagian bawah itu tuh sama persis dengan XL7 beta dan juga alpha Jadi nggak ada perubahan ya teman-teman untuk garnish eksteriornya Untuk sepiannya sendiri teman-teman Disini udah dilengkapin dengan sen ya Cuma belum retrek portable mirror Jadi teman-teman bisa tambahin lagi retrek portable mirror Bila teman-teman pengen Udah retrek portable mirror Sedangkan bawaannya itu tuh belum Disini talang airnya masih belum terpasang ya Untuk XL7 Zeta yang satu ini Jadi belum ada kelengkapan talang air Disini udah tersedia roof rail Walaupun XL7 pak tipe terendah Tapi ini udah disediakan roof rail ya Dari overall ini sama persis dengan XL7 yang beta ya teman-teman Untuk tampilan belakangnya nih teman-teman Teman-teman bisa lihat secara keseluruhan Dari segi tampilan belakang itu tuh nggak ada perbedaan Cuma bedanya di bagian atasnya nggak ada spoilernya saja nih Untuk XL7 Zeta yang satu ini Ini opsinya teman-teman bisa nambahin juga Untuk XL7 Zeta yang satu ini bisa ditambahkan dengan spoiler XL7 yang alpha Itu tuh bisa dipasangkan disini Untuk lampunya sendiri sama persis dengan XL7 beta dan juga alpha Itu tuh udah DRL juga ya teman-teman Disini listnya sama Garnis-garnisnya sama Dan juga ada logo sujukinya disini teman-teman Dan disini juga ada tulisan XL7 teman-teman Cuma belum hybrid Jadi kalau yang hybrid Itu tuh ada tambahan logo hybrid di belakang XL7 nya Ini XL7 tipe GL ya teman-teman Ataupun tipe Zeta Disini untuk alarmnya sendiri Sensornya udah dua titik Dan untuk under spoilernya itu tuh sama persis dengan XL7 beta dan juga alpha Nah kita bakal intip ke bagian dalamnya nih teman-teman Ini untuk bagian interiornya teman-teman XL7 Zeta Nah disini kuncinya masih pake anak kunci biasa Cuma untuk ini ini udah careless dan juga udah smart entry teman-teman Jadi udah aman ya Cuma belum tersedia start stop engine nya saja Untuk temanya sendiri disini pake temanya itu tuh wood panel ya Jadi panelnya itu tuh sama dengan XL7 beta teman-teman Dan melintang ke sebelah sana Ini udah eksklusif banget bagi teman-teman yang mau beli XL7 Tipe Zeta yang satu ini Disini juga untuk setirnya sendiri teman-teman Setirnya seperti ini sama dengan XL7 beta Cuma belum ada tambahan kus kontol di bagian sini Sedangkan mode itu tuh sama udah tersedia Udah itu connecting untuk handphone, bluetooth Angkat telepon, tutup telepon ini udah tersedia Jadi aman banget ya teman-teman Disini untuk head unit nya juga teman-teman bisa lihat Head unit nya sama persis dengan XL7 beta dan juga alpha ya teman-teman Cuma untuk bagian alpha itu tuh di bagian sininya Spion tengahnya itu tuh udah tersedia emirror Sedangkan beta dan juga Zeta itu tuh sama persis seperti ini Jadi gak ada perubahan nih untuk Keseluruhan interiornya untuk XL7 Zeta yang satu ini Termasuk kursi, ini kursinya juga sama persis dengan XL7 alpha dan juga beta Disini untuk transmisi nya tersedia transmisi manual dan juga transmisi otomatik Jadi teman-teman silahkan pilih aja mana keperluannya Dan harganya so pasti ini bersahabat banget bagi teman-teman yang nyari mobil keluarga Yang cukup luas dan juga nyari temanya itu tuh SUV Handbrake nya masih handbrake tarik dan juga belum ada disini tuh amres tambahan ya disitunya Yuk kita lihat untuk baris keduanya nih Untuk baris keduanya sendiri XL7 tipe Zeta yang satu ini sama Dari segi ukuran, tinggi dan juga keseluruhan interiornya itu tuh sama persis dengan XL7 beta Cuma opsinya perbedaannya hanya di mesinnya saja teman-teman Mesinnya itu tuh untuk XL7 alpha dan juga beta itu tuh udah hybrid nih Jadi bakal tunjukkan untuk keseluruhannya Ini keseluruhannya cakep banget teman-teman Jadi gak usah khawatir buat beli XL7 tipe Zeta ini Ini udah proper dan juga udah pas banget bagi teman-teman Dan gak usah khawatir dia gak ngerusak kantong teman-teman Jadi lebih terjangkau dibandingkan dengan XL7 XL7 yang lainnya Enak banget sih ini menurut Gali Gali bakal beli ini Kalau Gali emang ada kebutuhan mobil keluarga Nah ini untuk baris ketiga dan juga bagasinya teman-teman Ini space bagasi ukurannya segini Ini luas banget teman-teman Dari segi ukuran ini luas banget Dan untuk baris ketiganya itu tuh bisa rebah seperti ini Dan rebahnya itu tuh udah nyaman banget Dan disini juga banyak konsol box Kalau teman-teman suka naruh-naruh barang ataupun botol minuman Dan disini juga ada tambahan lot untuk pengecasan ya Jadi udah aman XL7 Zeta itu tuh udah aman Disini juga teman-teman gak ambak-ambakan ataupun berantakan Disini untuk penempatan kunci-kuncinya itu tuh posisinya ada disini Dan udah ada lot-lotnya sendiri Jadi bakalan rapih banget mobil teman-teman Overall ini keren banget Untuk XL7 Zeta yang satu ini Nah teman-teman pasti pengen tahu untuk DP terminimnya Ataupun teman-teman yang mau pembelian cash Gali bakal sebutin harganya sekarang nih teman-teman Yuk kita intip ke bagian depannya dulu Ini teman-teman bisa lihat keseruduhannya dulu deh Untuk XL7 Zeta yang satu ini Untuk XL7 Zeta yang satu ini teman-teman Itu tuh cukup mengeluarkan uang di angka 240 jutaan saja Udah bisa bawa pulang unit yang satu ini Nah untuk OTR Jakartanya sendiri Itu tuh transmisi metik itu tuh ada di angka 277 juta ya teman-teman Dan juga bagi teman-teman yang suka transmisi manual Itu tuh kisaran di angka 266 juta teman-teman Jadi selisihnya 10 juta untuk transmisi otomatik dan juga manual Nah disini untuk DPnya sendiri mulai dari 15 juta aja Udah bisa bawa pulang unit XL7 Zeta terbaru yang disini Nah bagi teman-teman juga untuk cover areanya sendiri Pembelian kredit Gali kreditnya itu cover Jabodetabek ya teman-teman Nah yang di luar Jabodetabek Itu tuh bisa melakukan pembelian secara cash ke Gali Nah Gali melayani seluruh Indonesia untuk Pembelian secara cashnya teman-teman Disini opsi warnanya juga banyak banget Dan juga untuk tambahan bonusnya nih bagi teman-teman Teman-teman udah bisa dapet bonus previous service Dan juga oli dan juga filter serama 50.000 km Ataupun 2 tahun setengah secara perhitungannya Mana yang tercapai terlebih dahulu Udah gitu teman-teman dapet 3 kaca film Dari Gali itu Gali tambahin Udah gitu tuh tatakan plat kotak P3K Dan juga ada tambahan apar bagi teman-teman Nah untuk garansi tambahannya Teman-teman dapet garansi tambahan Aki 1 tahun dan juga Sobleker 1 tahun Disini untuk pembelian cash ataupun kredit itu sama Nah bagi teman-teman juga yang udah subscribe video ini Teman-teman itu tuh nanti Gali bakal undi juga Buat dapet promo tambahan Teman-teman udah subscribe video ini Dan juga beli ke Gali Nanti ke Gali bakal tambahkan bonus telang air Dan juga cover body buat teman-teman Yang pembelian kredit Sesuai ketentuan yang masih berlaku ya teman-teman Jadi ketentuannya Alang kebaiknya ketika lihat uploadan ini Baru-baru subscribe dan juga langsung hubungi kontak Gali Dan untuk P seharga di angka 240-an Itu tuh teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke Gali ya Untuk promonya dapetnya berapa Dan juga untuk kecilannya Rinciannya berapa Nah untuk rincian cicilannya sendiri DP mulai dari 15 dan juga tenornya itu tuh bisa Sampai 1-8 tahun teman-teman Jadi kalau yang nyari yang lebih murah Itu tuh gak terkenal dengan tenor Bisa ambil tenor paling lama Gali ngelayanin Pembelian secara personal Ataupun PT ya Ataupun plate Jadi Gali bisa ngelayanin PT dan juga perorangan Mungkin itu aja dari Gali Informasi tentang XR7J tayang 1 ini Silahkan teman-teman Komen di kolom komentar Dan juga jangan lupa Teman-teman subscribe ya untuk video ini Gali undur pamit Terima kasih udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa teman-teman Gali undur pamit Sampai berjumpa di video-video Gali yang lainnya And bye-bye Sampai jumpa di video-video Gali